Oke, sekarang kita akan mencoba membahas contoh perhitungan line integrals untuk work, atau untuk usaha. Kita ingat lagi, line integral. Line integral adalah, misalnya kita memiliki sebuah garis seperti ini, kemudian di setiap titik ini ada gayanya, lalu di sini ada pergerakannya, maka integral itu adalah f dot dr, atau dengan bahasa yang lain adalah f dot tangent vector, dikalikan ds, yang merupakan adalah arc length, atau panjang arc. Dan ini kalau kita ilustrasikan, ini menjadi seperti ini, kita bedah lagi, sama dengan m dx ditambah ndy, untuk dimana f itu adalah sebuah vector field mn. Oke, nah kita sekarang ada sebuah contoh, di vector fieldnya adalah vector field y, x, dan ini bentuknya jadi seperti ini ya. Oke, artinya di titik x, y, vectornya justru mengarah ke y, x, begitu ya, ada di titik ini y, x, oke ke sana ya berarti. Oke, artinya di titik, misalnya di titik, kita anggap saja titik 2, 0, maka arah vectornya menjadi 0, 2 ke atas. Di titik ini, 3, 1, arah vectornya menjadi 1, 3, seperti itu. Nah ini arah vector fieldnya jadi seperti ini, dengan persamaan vector fieldnya y, x, Kemudian, kita ingin mencari usaha atau work, ya, dari pergerakan sini, jadi berjalan di, kita pakai warna kuning, dari sini, kemudian jalan ke atas, kemudian jalan lagi ke sini. Berapakah usaha atau work yang di, nilainya berapa dari work tersebut, usaha, way-nya berapa nilainya. Oke, dan kita bisa melihat, wah, kalau ini sudut theta-nya ini, itu adalah, sebesarnya adalah V per 4, ya, V per 4. Kita tanya ini adalah V per 4. Ya, 45 derajat. Maka, kita bisa katakan bahwa F.dr, ini untuk C, dan di mana C-nya ada 3. Ada C1, C2, dan C3. Oke, baik. Dan kalau kita, F.dr ini, maka sama dengan apa? Bentuknya adalah, ingat lagi, prinsip yang di sini, ya, M, D, X, N, D, Y. M-nya itu adalah Y, X-nya adalah, N-nya adalah X, berarti jadinya Y, D, X, ditambah X, D, Y. Jadi, untuk integrannya adalah si C ini, yang di mana C-nya adalah C1, C2, C3. Nah, yang pertama adalah yang sumbu X, ya, yang X-axis, ya, yang sebelah sini. Yang ini, ya, yang jalan mendatar ini. Nah, maka kita bisa melihat bahwa Y-nya itu sama dengan 0, maka D-nya sama dengan 0. Dia bergerak dari titik 0,0 ke 1,0, karena titik ininya adalah, ya, ini ternyata nilainya adalah 1, ya. Jari-jarinya adalah 1. Dari titik 0,0 ke 1,0, ya, integralnya yang C1 ini, maka nilai, kalau tadi Y, D, X ditambah X, D, Y, nilainya berapa? Nilai Y-nya itu adalah 0, D, X-nya tetap, ya, D, X-nya tetap, X-nya jadi berapa? Nah, X-nya, ya, X-nya itu sama dengan, nilainya tidak tahu, ya, sebenarnya X, D, Y-nya berapa? Nah, karena Y 0, maka D, Y juga sama dengan 0. Karena D, Y 0, maka yang ininya, ini jadi nilainya 0, sehingga nilainya, nilai dari work-nya untuk C1 ini sama dengan 0. Secara geometris, juga sebenarnya, ya, make sense, ya, bahwa di garis ini, kalau kita lihat, di garis ini, di setiap garis ini, vektor field-nya itu tegak lurus, ya, tegak lurus dengan arah pergerakan garis ini, sehingga, atau arah tangent-nya, artinya, si tangent vektornya arahnya ke kanan ini, sedangkan, ee, vektor field-nya adalah ke bawah, jadi sudutnya 90 derajat, sehingga kalau di dot-kan, kan dot itu adalah, ada terhubungan dengan cos theta, kan, A, B, cos theta, theta-nya 0, eh, theta-nya 90 derajat, sama dengan nilainya 0. Maka itulah mengapa ini hasilnya adalah 0, ya, F dot tangent sama dengan 0, ya. Oke, jadi karena F-nya paralel dengan J, dengan sumbu J, ya, jadi dengan F-nya gini, ya, maka F dot T sama dengan 0. Itulah kenapa yang pertama ini nilainya 0. Yang kedua, untuk yang C2 yang pergerakan ini, ya, nah, nilai X-nya berapa? Nilai X adalah cos theta, maka D, X-nya, D, X sama dengan cos theta, eh, sama dengan min sin theta D, theta. Sedangkan Y-nya itu sama dengan, ya, ini karena ini rotasi, kan, ya. Seperti itu rotasi, maka ini nilai X-nya, nilai X-nya ini kan, ini X, Y, E, X, Y. Nilai X-nya ini kalau ini theta, maka X-nya itu adalah sampingnya dari kemiringan ini, maka, ya, betul, ya, cos theta. Kenapa? Karena jari-jarinya 1, kan? Jadi, ini sebenarnya adalah 1 cos theta, ini juga 1 sin theta, sebenarnya. Cuman, ya, tidak harus kita tulis. Oke, nah, jadinya, cos theta, X sama dengan cos theta, maka DX sama dengan min sin theta D, theta. Dan Y sama dengan sin theta, artinya depannya ini, nilai ini, maka DY itu sama dengan cos theta D, theta. D, ini, ya, turunan menjadi cos theta, diselipkan D, theta. Oke, kita sudah dapat para persamaan parametriknya, begitu ya, untuk X dan Y. Kita buat parameternya. Lalu, kita kembalikan lagi ke perumus ini, Y, D, X, X, D, Y, dimana ini adalah, ini kan, kita ingat ya, bahwa ini adalah F.DR, itu sama dengan ini, dimana Y, X-nya itu adalah F, ya, F sama dengan Y, X, ya, vector field-nya. kita substitusi, ya. Oke, kita hapus dulu ini. Yang pertama, oke, yang pertama adalah Y-nya, nah, Y-nya sama dengan apa? Y sama dengan sin theta, makanya jadi ini. Oke, kemudian yang kedua, adalah DX-nya. DX-nya jadi apa? Oh, DX itu sama dengan, sudah kita hitung tadi sebelumnya, DX sama dengan min sin theta, D theta, makanya jadi min sin theta, D theta. Oke, kemudian, yang ketiga, X-nya, jadi apa X-nya? X-nya itu adalah cos theta, maka di sini, X-nya sama dengan cos theta. Kemudian, selanjutnya, DY-nya apa? DY, oh, kita sudah hitung DY sama dengan cos theta, D theta. Makanya cos theta, D theta. Oke, lalu kita kalikan, ya, kalau ini, ini sama dengan apa? Oke, ini sama dengan integral min sin kuadrat theta, D theta, ditambah cos kuadrat D theta. Begitu kan? Lalu, D theta-nya kita keluarkan dari kurung, sehingga ada di sini. Dalam kurung, cos, oh, ini cos kuadrat, maaf, cos kuadrat min sin kuadrat theta. Oke, cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Dan kita ingat aturan rumus cosinus ini, biasanya kita pelajari kelas 11 SMA, ya, maka ini itu sama dengan cos 2 theta. Oke, maka kita ubah integralnya menjadi apa? Integral 0P per 4 cos 2 theta D theta. Yang mana berubah menjadi diintegralkan akhirnya menjadi sin 2 theta dikalikan setengah lalu diinputkan P per 4 dan 0. P per 4 masuk ke dalam sini berapa? Jadinya P per 4 kali 2 hasilnya P per 2 yaitu sama dengan 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? 1 kali setengah hasilnya setengah. Dikurang masukkan 0 ke sini sin 0 ya 0 dikurang 0 hasilnya adalah setengah. Oke, untuk C2 yang ini sudah kita dapatkan sekarang satu lagi yang arah ke turun ke bawah sini. Oke, masih kita ingin mencari untuk C3 sekarang dari titik titik ini titik berapa ini? Oke, ini 1 tapi sudutnya ini 45 derajat berarti titiknya berapa ini? Oh, titiknya adalah 1 per akar 2 1 per akar 2. Kenapa? Karena kan sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Itu untuk mendapatkan X. Sedangkan Y-nya adalah cos 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Makanya X, Y 1 per akar 2 1 per akar 2. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan persamaan parametriknya? Untuk dengan T misalnya kita gunakan X itu sama dengan 1 per akar 2 min 1 per akar 2 artinya ketika T-nya 0 titiknya di sini ketika T-nya 1 berarti sudah di ujung sini hasil R-nya akan menjadi 0. Y-nya juga sama seperti itu. Dari T-nya dari 0 sampai ke 1. Tapi kita juga dengan cara yang lebih baik adalah kita umpamakan X sama dengan T dan Y sama dengan T di mana T-nya bergerak dari 0 sampai 1 per akar 2. Nah, tapi kalau seperti ini yang kita dapatkan adalah min C3. Malah jadinya garisnya ke sana arahnya. Seperti ini ya. Ya, seperti itu. Padahal yang kita mau bagaimana? Yang kita mau adalah garisnya ke sini. Yang kita mau adalah C3. Kalau ini min C3. Kalau ini C3. Nah, jadi C3 tapi backwards. Maka kita bisa katakan secara integralnya bahwa integral min C3 itu sama dengan min, nilai min dikalikan dengan C3. Ya, berarti kita bisa cari dong C3-nya dulu berapa. Integral terhadap C3-nya. Oke. Masukkan lagi seperti biasa vector field-nya kan Y, D, X vector field dikalikan DR adalah Y, D, X ditambah X, D, Y. Nah, ini berapa? Dari 0 sampai untuk dapatkan C3 berarti berapa ya? Oke, untuk dapatkan C3 berarti sebentar, sama dengan min min C3 C3. Berarti kita cari dulu aja yang ini, yang gampang supaya dari 0 sampai ke akar satu akar-akar dua. Oke. 0 sampai satu akar dua. Y-nya adalah T. Jadi kita ganti Y, T. Oke. Sehingga DX sama dengan DT. DY-nya juga sama dengan DT. Tinggal di kan turunannya 1 ya. 1 dikali DT. DY-nya adalah 1 dikali DT. Oke. Kita kembali lagi. Pertama adalah Y-nya. Y-nya adalah T. Maka Y-nya sama dengan T. Kemudian yang kedua DX-nya itu sama dengan DT. Ya, ini sama dengan DT. Yang ketiga X-nya itu sama dengan T. Maka ini kita ganti menjadi T. Sedangkan DY-nya DY-nya sama dengan DT. Maka ini kita jadi DT. Ya, ini T-nya jadi seperti apa? Integral T ditambah T DT ya. Sama dengan 2DT DT diintegralkan jadi T kuadrat dari 0 sampai 1 per akar 2. Masukkan ke dalam sini. 1 per akar 2 dikuadratkan sama dengan setengah. Masukkan ke sini 0. Jadi, min 0 ya. hasilnya tetap sama dengan 1 sama dengan setengah. Oke. Nah, kemudian baru kita jumlahkan ketiganya tadi. Ya, kita dapatkan berarti bahwa untuk region 3 adalah min setengah. Berarti untuk C keseluruhan tadi pergerakan ya, dari sini ke sini itu adalah C1 C2 dan C3. Oke. Tadi karena ya, benar. Ini kan setengah itu adalah untuk min C3. Berarti kalau C3-nya dikali min berarti kan maka jadinya min setengah. Bukan setengah tapi min setengah. Negatif setengah. Oke. Yang tadi C1 yang garis ini tadi kita sudah dapat nilainya adalah 0. Yang sedangkan yang C2 ini nilainya adalah setengah. sedangkan untuk yang C3 ini nilainya adalah min setengah. 0 tambah setengah min setengah. Sama dengan 0. Hasilnya adalah 0. Jadi a lot of calculation for nothing. Jadi perhitungan yang banyak ternyata ujungnya hasilnya adalah 0. Cuman kita bisa melihat kita bisa menghitung line integral dengan bantuan persamaan parametrik dan juga tadi vector field dan kita bisa dapatkan untuk beberapa tipe soal yang berbeda juga tentunya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.